Kisah Saritin Yang katanya dulu adalah perguruan Atau pondok yang sampai sekarang masih banyak tanda tanya Dari cerita rakyat Dulunya Saritin sepulang dari ayah angkatnya Yaitu Kea Gengkiringan Dengan membawa kerbo yang diberikan oleh ayah angkatnya Dan dituntunya menuju desa Jebat Margotu Kuyangan dan menetap di desa Lando Di desa itu ia mendirikan sebuah perguruan Dan mendidik beberapa santri Petilasannya dapat dijumpai sampai sekarang Yaitu tempat yang berukuran 7x9 meter Dan dibangun pada tahun 1983 Masei Asal-usul Dusun Lando dan Desa Jatimulyo Sebelumnya Dusun Lando itu belum ada Sebelum Saritin datang ke wilayah ini Dusun Lando dulunya merupakan alas belantara yang pekat Setelah datangnya Saritin barulah Dusun ini mulai tertata Kata Lando berasal dari cuplikan kisah Saritin yang suka pada buah kelapa Asalnya Legen itu kan semisal Pondue Klopo Berawal dari situlah Dusun ini dinamakan Dusun Lando Nama Desa Jatimulyo muncul setelah meninggalnya Seh Jangkung Atau Saritin Setelah meninggalnya Seh Jangkung Aktivitas belajar mengajar di perguruan diteruskan oleh para santri Pada saat itu para santri sedang berembuk Untuk memilih nama apa yang baik untuk desa itu Dilihat-lihat yang di perguruan tersepku terbuat dari kayu jati murni Maka suatu saat nanti kalau ada rejone jaman Dikasih nama Jatimulyo Terima kasih telah menonton!